Melalui akun Twitter BEMUI underscore official dan situs resmi BEMUI pada Sabtu 26 Juni lalu, badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia mengkritik Presiden Jokowi Dodo. Dalam cuitannya, BEMUI mengunggah foto Jokowi yang sudah diedit dengan background gambar bibir lengkap dengan mahkota raja. Orang nomor satu Indonesia itu dianugerahi gelar The King of Lip Service. BEMUI menilai Jokowi kerap mengobrol janji manis karena tidak selaras dengan kenyataan. Sehari setelah BEMUI mencuit, aliansi mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta pun ikut memberikan gelar kepada Jokowi. Tak tanggung-tanggung, melalui akun Twitter at UGM bergerak, aliansi mahasiswa UGM menobatkan tokoh sekaligus mantan almamater kampus ternama di Yogyakarta itu sebagai juara umum lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan. Dikutip dari Detikom, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyebut, Presiden Jokowi dalam dua periode ini sedang berusaha memenuhi janjinya pada masa pilpres. Tokoh partai berlambang kaabah itu pun mengungkapkan apa yang belum dipenuhi Jokowi. Ada yang sudah bisa tentu beliau penuhi, ada yang sedang dalam proses untuk dipenuhi, dan ada yang memang belum dipenuhi. Nah, yang belum dipenuhi ini yang seling kemudian dipersepsikan sebagai sebuah, katakanlah ya, kebohongan. Padahal bisa jadi belum dipenuhi itu karena satu, saatnya memang belum sampai ya untuk dipenuhi satu masalah itu. Yang kedua, bisa jadi sedang dalam proses pemenuhan, dan yang ketiga mungkin memang saatnya harus dipenuhi sekarang, tapi tidak bisa dipenuhi khususnya yang terkait dengan soal-soal perekonomian dan sosial lainnya karena memang keperbatasan ya. Di sisi lain, Partai Non Koalisi Pemerintah, PKS, ikut berkomentar. Ketua DPP PKS, Mardhani Alisera, meminta pemerintah dan para pendukungnya mendengarkan serta menerima kritik salah satunya dari mahasiswa. Ketua DPP, Mardhani Alisera, meminta pemerintah dan para pendukungnya mendengarkan serta menerima kritik salah satunya dari mahasiswa. Ketua DPP, Mardhani Alisera, memanggil BEM UI pada Minggu 27 Juni. Pihak kampus beralasan pemanggilan ini merupakan bagian dari pembinaan kemahasiswaan. Belum diketahui hasil pertemuan pihak kampus dengan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi BEM tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.